Salam bro, jumpa lagi di Ice Military Channel. Situs resmi Kementerian Pertahanan Turki, Sabtu-Tanggal 11 Maret tahun 2022 menyebutkan. Bahwa manajer Baikar, Bang Haji Selcuk Bayraktar mengatakan, Baikar telah memulai produksi pesawat tempur tak berawak, Bayraktar Kizilelma Mius. Dari data yang dirangkum, Selcuk Bayraktar menjelaskan alasan mengapa pesawat tempur tak berawak itu diberi nama Kizilelma sebagai berikut. Kizilelma sebenarnya adalah target yang melangkah lebih jauh dan selalu dikejar saat Anda mencapainya. Itu akan selalu membawa kita ke depan dan ke masa depan. Dengan Bayraktar Kizilelma kami ingin bangsa Turki yang telah hidup bebas selama berabad-abad. Dapat mengambil tempat yang layak di langit dan di luar angkasa dengan mengembangkan teknologi tinggi dengan visi gerakan teknologi nasional. Dia juga mengatakan, dunia sedang menyaksikan pesawat tempur berawak terakhir dengan pesawat tempur generasi kelima. Dimana ke depan, pesawat tempur berawak tidak akan dikembangkan lagi. Dan mulai sekarang, elemen medan perang yang paling kuat adalah sistem tak berawak. Dan kami juga bekerja untuk membuat negara kami eksis dalam pertarungan di masa depan, imbu menantu Abah Haji Erdogan tersebut. Dari data yang dirangkum, jet Mius Kizilelma yang akan melakukan uji terbang perdana pada 2023 ini. 1. Dirancang khusus untuk pertempuran udara-udara dengan manuver agresif dengan amunisi seberat 1,5 ton yang tersimpan dalam lambungnya. 2. Memiliki kemampuan lepas landas dan mendarat dari kapal dengan landasan pacu pendek. 3. Mampu terbang selama 5 jam di ketinggian 35 ribu kaki. 4. Memiliki berat lepas landas maksimum 6 ton dengan kecepatan perjalanan 0,6 meg. 5. Memiliki sistem pendaratan dan lepas landas otomatis. 6. Menggunakan radar ASA yang diproduksi secara lokal oleh Turki. Bayangkan bro, pertempuran udara sepertinya akan berubah dengan kehadiran jet tempur Turki ini. Dan ini sudah terbukti, di mana Amerika, Rusia, China, dan negara besar lainnya, telah mulai menciptakan jet tempur tanpa awak untuk melindungi negaranya. Bagaimana menurut pendapat abah-abah netizen semuanya? Silahkan tinggalkan komentar kalian pada kolom pesan di bawah.